Bismillahirrahmanirrahim Ketika ada teman muslim yang menganggap mengucap selamat natal boleh, kita hanya diam saja Tentu gak boleh ya, itu harus ingkar-mungkar Orang-orang muslim yang mengatakan bahwasannya boleh saja mengucapkan selamat natal Saya berani sumpah ikhwah Orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis Gak bisa saudaraku Mengucapkan selamat natal kepada orang nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak Bagaimana bisa anda berani mengatakan Allah punya anak Itu kalimat yang sangat berat Tidak boleh Allah subhanahu wa ta'ala itu Tidak ada sekutu baginya Tidak ada tidak berana dan tidak diperanakan Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang-orang nasrani dalam suruh al-ma'idah Allah telah mencap telah kafir orang-orang nasrani mengatakan trinitas Tidak boleh Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka Kalau anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim Orang nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis Orang tua kita yang kafir kita silaturahim Tetap berbakti padanya Kerabat-kerabat yang masih non-muslim kita silaturahim Jenguk kalau sakit Membantu orang miskin mereka Boleh saja Tidak ada yang larang dalam Islam itu Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka Tidak boleh memang dalam masalah ibadah Allah mengatakan Ini tadi subhanallah saya pikir Antum sudah tahu nih Makanya saya ulangi lagi sebab turunnya suruh Al-Kafirun Al-Mugira telah datang kepada Nabi SAW mengatakan Wahai Muhammad Mekah kita bagi dua saja Sehari buat kamu, sehari buat kami Kata Nabi SAW Saya belum faham Coba jelaskan lagi Kata dia sehari Muhammad Kau dukung ibadah kami Kau ucapkan selamat buat kami Kau ikutin ajaran-ajaran agama kami Sehari lagi besok kami ikutin agamahmu Kami ucapkan selamat untukmu Kami dukung ibadahmu Apa jawaban Nabi SAW? Sehari-sehari Biar adil Kata Nabi SAW Tidak boleh Kata dia Wahai Muhammad Sehari buat kami Dukung kami Ucapkan selamat buat kami Ikutin tertual kami Seminggu buat kamu Kata Nabi SAW Tidak boleh Muhammad Sehari buat kami Sebulan buat kamu Tidak boleh Sehari Muhammad buat kami Setahun buat kamu Tidak boleh Kata Nabi SAW Terakhir Rahai Muhammad Sehari buat kami Seumur hidup buat kamu Sehari kamu ikutin kami Dukung ritual kami Selamat buat kami Kalau pakai akal sehat Kalau pakai akal manusia Bukan akal sehat Akal manusia saja Secara biasa Kita pikir Oh lebih baik Sehari kita ikutin orang kafir Dukung saja Ucapin selamat Sama dia Selesai Seumur hidup Akan masuk Islam Apa jawaban Nabi SAW Tidak boleh Lalu Jibril AS Datang pada saya Langsung membawa Surah Al-Kafirun Katakan kepada orang-orang kafir Orang kafir ini Semua yang tidak Syahadat Yang tidak mengatakan Asyadu an la ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Kafir Jelas kafir Dan itu Allah yang mencap mereka kafir Itu kan Kafir artinya Tidak beriman kepada Allah SWT Orang Nasrani saja Mengkafirkan Yahudi kot Yahudi mengkafirkan Nasrani Mengkafirkan Muslim Kenapa orang Muslim Tidak bisa mengkafirkan Sementara kita Jelas-jelas Meyakini Kenabian Musa Meyakini Kenabian Isa AS Gitu kan Mereka yang memungkiri Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir Berarti tidak beriman sempurna Kepada Allah SWT Dan sudah banyak Ayat Al-Quran Menjelaskan masalah itu Yaitu kan Kata Allah SWT Kulia ayuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Semua Yahudi Nasrani Majusi Penyembah api Penyembah gunung Penyembah pohon Penyembah apa saja Semua selain yang Tidak syahadat ini Saya tidak ikut-ikutan Acara ritual kalian Tidak akan ucapin Selamat buat kalian Tidak akan pakai Atribut-atribut kalian Dan kalian juga Tidak usah repot-repot Ikuti agama saya Tidak usah Kita tidak butuh Nasrani Saya tanya Pada saat Sholat Idul Fitri Ada orang Nasrani Ikut-ikutan Idul Adha Mereka berurus Saya juga punya agama Mungkin teman-teman Mungkin teman-teman juga Sudah tahu yang Dialog antara Muslim sama Nasrani di Amerika Si Nasrani mengatakan Kenapa kau tidak Ucapkan kalimat Natal Selamat Natal Buat saya Kata si Muslim Ya kata si Nasrani Itu kan cuma kata-kata Kata si Muslim Kenapa Apa kau sudah syahadat Si Nasrani bilang Enggak Kenapa kau enggak syahadat Dia bilang Kalau saya syahadat Saya tinggalkan agama saya Kata si Muslim Itu kan juga Cuma kata-kata Sama Gitu kan Jadi enggak boleh Tapi hal-hal Yang ditoleransikan Dalam agama Silahkan Tadi saya bilang Berteman Bertetangga Silahkan Tapi jangan dukung Masalah ibadahnya Enggak boleh Sampai pernah ditanya Kepada Syekh Bimbas Apa hukumnya Orang-orang Mohon maaf ini Teman-teman kita Semoga Allah Berikan hidayah Yang belum tahu Yang menjadi security Menjaga gereja Misalnya Atau orang-orang Yang menjadi tukang parkirnya Kena lagi banyak mobil Halal kependapatannya Bolehkah itu Fatwa ulama Tidak boleh Karena ada hadith Nabi SAW yang berbunyi Kalau ahli kitab Khusus Yahudi dan Nasrani Terutama Kalau mereka sedang beribadah Di tempat ibadah Mereka jahuilah Karena laknat Allah sedang turun Hadith Nabi SAW Kenapa Enggak bisa cari rizki Di tempat lain Subhanallah Rizki itu sudah dibagi Oleh Allah SWT Hati-hati Saudara Jadi orang yang mengatakan Seperti ini Kena tidak faham agama Bagaimana bisa dia mengatakan Tuhan punya anak Jadi tidak boleh sama sekali Ikhwan Yang tidak boleh Jadi kita harus tahu Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh Dan Anda wajib ingkar-mongkar Ingatkan apa yang saya sampaikan tadi Kalau juga tidak mau dengar Selesai gugur Kewajiban Anda Selamat menikmati Selamat menikmati